Di sini diberikan xy adalah bilangan caca, untuk 2x tambah y kuadrat kita tuliskan di sini, ini bentuknya bisa kita tarik keluar, minus 3 berarti ini 2x ditambah y, 28 kita pindahkan minus 28 sama dengan 0. Nah bentuk ini kan sama, jadi kalau kita samakan ini seperti bentuk, kalau kita sebut dengan A berarti ini A kuadrat minus 3A minus 28, nah ini kalau kita faktorkan berarti ini A kuadratnya berarti A kali A, lalu kita cari pengaliknya 28 kalau diselisihkan adalah 3, berarti 7 dengan 4, berarti di sini harus minus 7, ini plus 4, supaya ini menjadi minus 3. 3 hasilnya, minus 3A sudah sesuai. Sehingga bentuk yang ada di sini, A-nya berarti 2x plus y dikurangin 7, kemudian 2x plus y ditambahin dengan 4, ini sama dengan 0. Nah dari sini kita dapatkan 2x tambah y kurangin 7 sama dengan 0, atau 2x tambah y tambah 4 sama dengan 0. Nah karena x dan ye itu adalah pasangan bilangan caca, berarti bentuk yang ini tidak mungkin, karena untuk menghasilkan 0, x dan ye itu harus ada yang bernilai negatif, sedangkan ini caca, mulai dari 0 dan selanjutnya. Nah yang ini kita akan buat kemungkinan-kemungkinannya, nah untuk yang pertama kita tuliskan saja bahwa 2x tambah y sama dengan 7, kalau kita masukkan nilai x-nya adalah 0, berarti ini y-nya berarti 7. Kalau x-nya kita masukkan 1, berarti 2x1, 2, berarti y-nya harus 5. Kalau x-nya 2, berarti 2x2, berarti 4, berarti y-nya harus 3. Kalau x-nya ini adalah 3, berarti 2x3, 6, berarti ini 1. Kalau x-nya 4, y-nya sudah negatif, berarti sudah selesai. Yang diminta jumlah semua nilai x dan y, nah berarti jumlah semua, kita tuliskan jumlah semua nilai dari x dan y, berarti ini kita jumlakan. Ini 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3, ini nilai x mungkin, ditambah dengan y-nya, 7, tambah 5, tambah 3, tambah 1. Ini kalau kita hitung, ini berarti adalah 6 ditambah, ini adalah 10 ditambah dengan 6, berarti 10 tambah 12, 22. Berarti hasilnya sama dengan 22. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.